dioda nya barangkali short atau bermasalah disini ada dua peta ada dioda peta disini ada dua biji nanti kita coba cek apakah short atau tidak takutnya short bisa juga dari dioda short terus nembaknya ke ini bisa juga salah satu short ya karena pernah nemui juga salah satu dioda short ya pegangan 300 voltnya nggak mau keluar otomatis untuk power supply nggak mau kerja nanti kita coba cek untuk memastikan saja langsung saja pakai ini ya multitester kita coba cek disini ini untuk positif negatifnya sepertinya enggak masalah yang ini coba yang satunya dulu kita coba cek cek boleh balik juga ya untuk ngetesnya oke ternyata yang ini yang bermasalah disini ini bagian untuk AC nya ya disini untuk pin dioda ada empat pin kakinya yaitu positif negatif terus ada input untuk AC nya ada dua pin nah disini yang satu ternyata disini untuk AC input nya dia diukur jarum tester gerak yang artinya bermasalah Hai nah ini dia bisa dilihat seharusnya dia enggak seperti ini enggak gerak seperti ini nah ini dia sedangkan yang satu dia enggak masalah disini diukur bola balik dia enggak gerak yang artinya normal Hai nah ini dia oke kita langsung saja kita ganti ya untuk ininya diodanya kita ganti dulu nanti diodanya pakai dioda petak sama nanti ganti elko nya juga sekalian ganti yang baru dia udah tak rapikan yang data pasang lalu kita coba tes saja ini belum tak pasang ya ke soket sini apa PCB bagian atas untuk memastikan rangkaian ini normal bekerja Hai nanti kita coba cek tegangan 300 voltnya harusnya udah kalau yang normal udah keluar ke sini ya oke kita cek saja kita nyalakan mudah-mudahan enggak meledak lagi ya ya kita pasang dulu Hai untuk soketnya Oh ini udah tak pasang kita rapikan Hai nah kita ukur saja disini untuk tegangannya 300 volt-nya 300 volt-nya Hai ke udah terpasang kita langsung saja kita nyalakan ya kita on-kan ke selokan lagi hai 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 bisa dilihat ya di sini eh DC-nya udah keluar cuman karena di sini untuk tegangan power supply nya belum ini makanya dia akan turun lagi karena tadi hanya bagian soft soft startnya saja yang bekerja lalu relay enggak mau kerja makanya dia otomatis terputus lagi Hai deh kita ini saja kita coba pasang saja langsung disini mudah-mudahan enggak ada masalah terus untuk bagian power supply disini mudah-mudahan enggak ada masalah normal ya Hai eh kita Hai pasang saja disini langsung sepertinya udah normal enggak ada masalah enggak meledak lagi seperti yang tadi Hai 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 Hai